Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu saudara sekalian Dalam perjalanan ini Kembali saya akan membacakan Ayat Al-Quranul Karim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim A'lam terkai fa'ala rabbuka bi ashabil fiil A'lam yajjal kaydahum fi tadliim Wa arsala alaihim tayran ababil Tarmihim bi hijaratin min sijil Faja'alakum ka'asfim ma'kul Tentera bergajah pernah dahulu ingin menghancurkan ka'bah Tiba-tiba datang burung ababil yang membawa batu panas Menjatuhkan batu-batu itu kepada tentera bergajah Sehingga gajah dan tentara-tentaranya itu yang berasal dari Yaman Yang dipimpin oleh abraham berlombang-lombang badannya seperti daun kayu yang dimakan ulat Nah serangan terhadap agama Allah Situs-situs yang ditetapkan oleh Allah ya'ni ka'bah Nah sekarang gempuran berupa batu-batu yang panas itu datangnya dari Eropa Tapi orang Arab juga namanya Kristen Preet Dia sebetulnya adalah Abu Lahab dan Abu Jahal di zaman dahulu Dan muncul lagi juga lahirnya di Mekah Murtad di Eropa Nah dia adalah profesor dokter Abu Lahab dan Abu Jahal Cuma dia tidak mau memakai nama Abu Lahab dan Abu Lahal Jahal lagi Kalau nama itu dipakai orang langsung antipati Maka dia buat namanya menjadi Christian Preet Nah itulah dia keturunan Abu Lahab dan Abu Jahal Jadi dia ini ingin berdebat dengan Zakir Naik Ingin berdebat dengan pemuka-pemuka Islam tingkat dunia Yang berasal dari Al-Azhar, dari Mekah, dari Indonesia Dan sudah dibawanya berdebat Insan Mokoginta Sudah dibawanya Nah Saya menyangka Karena dia ini sudah tingkat dunia Tentulah pemikiran-pemikiran besar yang dibawanya Untuk mendobrak ajaran Islam Yang katanya Islam itu dibawa oleh orang gila Lalu ayat-ayat Al-Quran disebutnya ayat-ayat syaitan Lalu saya cek Apa sebetulnya yang diungkapkan oleh Christian Preet Saya tidak menyangka sekali Karena berpikirnya pola dunia tak menyangka Bahwa yang dibahasnya itu yang kecil-kecil Kecil sekali Apa kecilnya? Katanya kalau dalam orang sholat berjamaah Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Kalau ada imam makmumnya Mengangkat kepala duluan daripada imam Maka Kepalanya akan menjadi kepala keledai Nah Ini sangat bodoh sekali Muhammad itu Kata Christian Preet Cobalah dites Kalau orang lebih duluan mengangkat kepalanya dari sujud dari imam Tidak akan ada yang menjadi keledai Ini kata si Muhammad itu katanya Di dalam hadis itu Akan menjadi kepala keledai Masya Allah Itulah yang dibesar-besarnya ke seluruh dunia Nah Cobalah dicek hadis itu Yang dimaksud kepala keledai itu Kan keledai itu lambang dari kebodohan Maksudnya hanya orang yang bodoh Yang lebih duluan mengangkat kepalanya ketika sujud dibandingkan dengan imam Sehingga disebut dengan keledai Sehingga disebut dengan keledai Itu namanya Majazi Metapora Nah Apakah Christian Preet sebagai orang yang lahir di Arab Dan serjana agama Apakah tidak pernah belajar ilmu bayan Tidak pernahkah belajar ilmu balagah Dalam ilmu balagah itu Penuh dengan majazi Sindiran-sindiran Perumpamaan Kata-kata masalu-masalu itu banyak sekali Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fisa bilillah Kamasali hab Habatin Sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu lima yashak Wallahu sami'un alim Jadi Baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis Banyak sekali perumpamaan Perumpamaan Jadi perumpamaan Orang yang cepat Menaikkan kepalanya dibandingkan imam Perumpamaan seperti Keledai Nah katanya tidak mungkin Karena tidak ada kata-kata seperti disitu Nah namanya itulah ilmu balagah Ilmu balagah yang sangat tinggi itu Perumpamaan itu tidak disebutnya ini perumpaannya Tidak Sama kalau dalam Sastra dipakaian sehari-hari Kamu bertanya itu lagi kepada saya Ah Masa itu kamu tanyakan Itu Namanya sudah Gaharu cendana pula Orang tidak menafsirkan lagi Langsung ah itu namanya sudah Gaharu cendana pula Jadi betul-betul kah dicari kayu gaharu Kayu cendana Tidak Itu adalah Satu ungkapan yang sudah sangat populer Untuk menyatakan orang itu sudah tahu Kok bertanya pula Masa Allah Christian print You are stupid And you are fool Don't understand Like this Like, like, like Perumpamaan Like us Such, such, such Perumpamaan Such, such Masa lulladzina yungfikuna amualahum Nah Itu yang pertama Yang kedua Kata Christian print Yang kedua adalah Tentang Poligami Terlalu banyak istrinya Muhammad Padahal lebih banyak lagi Istri David Daud dibandingkan istri Nabi Muhammad Lebih banyak lagi istri Solomon Istri Nabi Sulaiman Dibandingkan dengan istri Nabi Muhammad yang sebelas Sedangkan istri Solomon Seribu Nah Itu masalah Poligami itu Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Saya sekarang ini sedang menggali Ide-ide terbesar apa Yang dibawa oleh Christian print Yang ketiga katanya Jibril Yang datang kepada Nabi Muhammad Itu Jibril palsu Yang sebetulnya adalah Setan Hei Christian print Kalau setan itu Adalah ibarat buah Yang dibawa Pohon Pohon Yang jelek Akan melahirkan buah Yang jelek Begitu juga yang datang kepada Nabi Muhammad Kalau setan Dia akan membawa hal kejelekan Kalau malekat yang datang Dia membawa kebaikan Ternyata Nabi Muhammad Muhammad Membawa kedamaian Damai sekali Islam itu artinya Damai Nah Kedamaian itu lah yang dibawa Sehingga Hei Christian print Peneliti Seorang yang bernama Harjib Dia menyatakan Islam Islam Is Indeed Much More Than A system Of Theology It's A complete Supplization Do you know? Please One more Islam Is Indeed Much More Than A system Of Theology It's A complete Supplization Supplization Islam itu Bukanlah hanya agama saja Tetapi Di dalamnya banyak ilmu pengetahuan yang lengkap A complete Supplization Nah Jadi terkenallah Do you know? Taukah kamu wahai Christian print? Eh Islam Word Islam Consist Five Letter Number One I I International Number Two S Sosialism Zakat Sosialism And L L Is Libra Liberty L Liberty After That A Advice After That M Is Modern Islam Is Modern Anything In Allah Is God Is Is God Is God Is God Sesungguhnya agama Di sisi Tuhan hanyalah Islam Siapa saja Siapa saja Yang mencari agama Selain daripada Islam Agama itu tidak diterima oleh Allah Agama itu tidak diterima oleh Islam Dan dia datang ke akhirat Sebagai orang-orang Sebagai orang-orang yang rugi Surah Ali Imran Chapter Ali Imran Verse 85 Ektify Ektify Bismillahirrahmanirrahim Nah kembali Kita berbicara tentang Christian Frin Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Christian Frin Dia Mengkritik Bahwa Yang datang kepada Muhammad Katanya Bukan Jibril Yang datang itu Adalah setan Kepada Muhammad Masya Allah Itulah tuduhan Yang diungkapkan Oleh Abu Lahab Dan Abu Jahal Do you understand Mr. Frin? I conclude With you That You are Abu Lahab And Abu Jahal Modern Modern You are Abu Lahab And Abu Jahal Give a group Christian Frin Masya Allah You are Abu Lahab And Abu Jahal Tag And name Symbolize Abu Lahab Is Christian Frin Crazy man From Arab But now Give a mission Missionary In Europe And The other And all Of Nation In the world Nah Sekarang dapat kita simpulkan Bahwa Christian Frin Itu adalah Kemunculan Kembali Abu Lahab Dan Abu Jahal Yang pernah lahir di Arab Saudi Sebagaimana Christian Frin Juga lahirnya di Saudi Akan tetapi Dia berkiprah Di Eropa Di Amerika Disitu dia berkiprah Tingkatnya sudah Dunia Nah Saya tidak cemas I Dan Saya Tidak Saya tidak Don't agree Saya tidak setuju I still Dope Dan saya Dope Sangat Ragu Dan Saya tidak Percaya Unbelievable Saya tidak Percaya Kepada Setan yang Bernama Christian Prin Karena Penghinaannya Terhadap Allah Yang dikatakannya Setan Seperti itulah Penghinaan yang Dilakukan Oleh Abu Lahab Dan Abu Jahat Jadi Saya Tidak Heran Saya Tidak Heran Mendengarkan Ucapan itu Nabi Muhammad Dituduhnya Gila Tuhan Dianggapnya Setan Ayat-ayat Al-Quran Dianggapnya Sebagai Ayat-ayat Setan Itulah Tuduhan Salman Rusdi Yang Dilanjutkan Oleh Christian Prin Kenapa Karena Christian Prin Ini Otaknya Tidak Dipergunakan Dia Hanya Mengikut Saja Apa Yang Dikatakan Oleh Salman Rusdi Dia Hanya Mengikut Saja Apa Yang Dikatakan Oleh Abu Lahab Dan Abu Jahat Nah Kembali Dia Katakan Bahwa Nabi Muhammad Itu Dia Adalah Orang Yang Terpercaya Nabi Muhammad Itu Orang Siddiq Amanah Lalu Datang Abu Lahab Dan Abu Jahal Mengatakan Muhammad Al-Kazab Muhammad Itu Pendusta Nah Ini Dibenarkan Lagi Oleh Christian Prin Christian Prin Ini Mengulangi Lagi Apa Yang Diungkapkan Oleh Abu Lahab Dan Abu Jahal Apa Yang Diungkapkan Oleh Salman Rusdi Apa Yang Diungkapkan Oleh Penjahat Penjahat Dunia Yang Anti Terhadap Agama Itulah Yang Dia Angkat Kembali Saya Merasa Sedih Karena Menurut Saya Kelibar Pemikiran Tingkat Dunia Akan Sangat Bergizi Dan Besar Sekali Ternyata Yang Kecil 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 Little 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 Opinion You Give Me Little Opinion Abus Muhammad Not The New Thinking But The Old Thinking You Give Me Kurang Asam Itu Atau disebut dengan Kurang Ajar Kenapa demikian Karena Yang disuguhkan Saya Mengharapkan Tingkat Dunia Yang disuguhkan Malah Tingkat Anak SD You Give Berikan Kepada Kami Hal Yang Berkaitan Dengan Agama Adalah Elementary School Idea Elementary School Masya Allah Itu Pelajaran Anak SD Yang Cuma Bisa Mengaku Ngaku Mengerti Agama Lalu Melecehkan Al-Quran Melecehkan Nabi Muhammad Padahal Al-Quran Telah Memberikan Tentangan Hey Christian Prince Kalau Memang Kamu Tidak Percaya Kepada Al-Quran Cobalah Buatkan Satu Ayat Saja Yang Bisa Dapat Menandingi Ayat Al-Quran Nah Faktu Bisurati Mimislihi Datangkanlah Saya Give Me One Revelation Berikan Kepada Aku Satu Ayat Saja Untuk Menandingi Al-Quran Ternyata Kamu Tidak Bisa Membuatnya Karena Al-Quran Itu Berbahasa Arab Dan Anda Sendiri Orang Arab Tetapi Tidak Mampu Membuat Satu Ayat Saja Untuk Menandingi Satu Ayat Di Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim 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 Inna anzalnahu Kur'anan Arabian La'allakum Ta'kiluhun Sesungguhnya Al-Quran Diturunkan Dalam Bahasa Arab Agar Kamu Bisa Memahaminya Apa yang Dipahami Mulai Dari Tata Bahasanya Fa'ala Fa'ala Fa'alu Fa'alat Fa'alata Fa'alna Fa'alta Fa'altuma Fa'altum Fa'altu Fa'alna Fi'al Madhi Dan Kemudian Kalimat-kalimat Majazi Musakhara You You Will Understand You Should Understand Al-Ilmul Bah-La-Rah Christian If you Don't Understand About Bah-La-Rah You Cannot Understand The Holy Quran In Completely Completely Saya Berkesimpulan Bahwa Christian Friend Hanya Untuk Mengungkapkan Masa Lalunya Katanya Ketika Sekolah Dulu Dia Agamanya Lain Lalu Diejek Oleh Orang-orang Yang Beragama Minor Mayoritas Karena Dia Malu Sekarang Sudah Dewasa Dia Merasakan Kesempatan Benar Atau Tidak Benar Ilmiah Atau Tidak Ilmiah Tidak Perduli Yang penting Bisa Dia Melepaskan Pebalasan Sakit Hatinya Waktu Remaja Dahulu Ketika Dia Direndahkan Oleh Teman-temannya Yang Muslim Nah Akhirnya Setelah Dewasa Dia Mendapat Kesempatan Berbalas Melalui Medsos Melalui Youtube Melalui Percetakan Buku-buku Apalagi Kegiatan Anda Didanai Oleh Misionaris Dunia Yang Berpusat Di Jerman Yang Berpusat Di Itali Yang Berpusat Di Singapur Yang Berpusat Di Australia Yang Dananya Besar Untuk Membangun Gereja Akan Tetapi Di Satu Sisi Tidak Sedikit Pula Orang-orang Eropa Australia Yang Mu'alaf Mereka Masuk Islam Berbondong Bondong Yaduhulu Nafidi Nillahi Afwajah Mereka Ber Alun-alun Bertriliun Ber Bondong Bondong Masuk Islam Nah Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Satu Orang Orang Arab Satu Kelompok Orang Arab Namanya Christian Prin Murta Diganti Dengan Satu Juta Orang Di Rusia Masuk Islam Satu Orang Di Berbagai Negara Eropa Masuk Islam Masya Allah Nah Kedingkian Itu Tetap Ada Christian Prin Jangan Dimatikan Jangan Dimusnahkan Harus Tetap Ada Sebagaimana Adanya Iblis Kalau Tuhan Mau Dalam Satu Detik Saja Memusnahkan Iblis Tidak Ada Lagi Iblis Tidak Ada Lagi Setan Bisa Tetapi Allah Memberikan Kepada Manusia Ujian Bagaimana Menyikapi Iblis Menyikapi Setan Sebagaimana Umat Islam Diuji Oleh Allah Bagaimana Menghadapi Christian Prin Jadi Jangan Jangan Dimusnahkan Jangan Dikurangi Diikuti Saja Cuma Dikendalikan Arahnya Dan Kita Mengenal Sifat Sifatnya Sehingga Kita Tidak Terjebak Di dalam Jerat 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 Setan 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 Christian Prin Kenapa Karena Christian Christian Prin Ini Makan Babi Yang Kedua Minum Minuman Keras Christian Prin Ini Bergaul Bebas Kenapa Karena Menurut Ajaran Agamanya Minuman Keras Itu Tidak Haram Karena Menurut Ajaran Agamanya Minum Makan Babi Itu Boleh Boleh Saja Asal Jangan Sampai Muntah Begitu Katanya Apa Yang Keluar Dari Mulutmu Itulah Yang Haram Tapi Kalau Makan Babi Tidak Keluar Itu Tidak Haram Boleh 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 Christian Prin Apalagi Yang Akan Kau Robah Robah Dari Kitab Sucimu Sudah Bertahun Tahun Beribu Tahun Beribu Pula Beribu Kali Pula Dia Diubah Datang Christian Prin Diubah Lagi Diubah Lagi Diubah Lagi Diubah Lagi Halo 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 Nah Kepada Christian Prin Saya Ingin Menebus Menebus Dosa Kalau Ada Nah Tolong Dibaca Juga Hadis Yang Lain Ada Beratus Ratus Hadis Lain Yang Bercerita Tentang Batu Ka'bah Yang Bercerita Tentang Hajar Aswad Kenapa Hal 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 Yang Sangat Berbeda Menurut Pikiran Anda Itu Saja Yang Anda Ungkapkan Berarti Anda Ini Subjektif Tidak Objektif Anda Mencari Celah 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 Dimana Satu Kata Anda Tinggalkan Satu Kata Anda Hidupkan Supaya Anda Bisa Mencelah Islam Ingat Saya Berdoa Kepada Allah Agar Allah Menunjukkan Kekuasaannya Agar Christian Prin Diberikan Hukuman Di Dunia Ini Juga Doa Saya Punyinya Begini